Sedang di luar negeri, tapi ujung-ujungnya makan fast food atau beli makanan online karena tidak mengerti cara pesan dengan menggunakan bahasa Inggris di restoran. Jangan khawatir. Selamat datang di ECECO ID bersama saya, Urfang Taufik. Tonton video ini sampai selesai, karena kali ini kita akan belajar bahasa Inggris dengan topik ungkapan-ungkapan seputar restoran. Kalau kalian pemula atau masih belajar bahasa Inggris dari nol, topik ini sangat bermanfaat karena topik ini erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. May I take your order? This is my first time being here. What would you recommend? Selain what would you recommend, kalian juga dapat menggunakan ungkapan seperti I can't decide what to eat, do you have any recommendations? I can't decide what to eat, do you have any recommendations? Ini kalau diartikan aku tidak bisa menentukan akan makan apa. Apakah ada rekomendasi? Yang kedua, kalian bisa mengatakan what are today's specials. What are today's specials digunakan untuk menanyakan apakah ada menu spesial dan biasanya menu ini tidak selalu disajikan di restoran tersebut. Ketiga, kalian juga bisa bilang I'm not sure what to order. What are the specialties? I'm not sure what to order. What are the specialties? What are the specialties? Mengacu pada menu andalan yang ditawarkan restoran tersebut. Selain ketiga, ungkapan tersebut, kalian juga bisa mengatakan Apakah bisa memberikan saran makanan untuk dicoba? Nah, ini yang terakhir. Kalian juga bisa mengatakan Kalimat tanya ini memakai struktur kondisional tipe kedua yang singkatnya digunakan untuk melakukan pengandaian di masa sekarang. Ini kalau diartikan akan berbunyi kalau Anda atau kamu duduk di sini apa nih yang akan dipesan untuk makan malam. Are you ready to order? I'd like to order a grilled tuna and salad please. Please, this salad. Alright. Would you like something to drink? I'd like to have a banana smoothie Less sugar and ice please. Alright. So, one grilled tuna, one summer salad, and one banana smoothie, less sugar and less ice. Can I get you anything else? Untuk memesan makanan, kalian dapat menggunakan ungkapan I'd like to order blah 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 atau I'd like to have blah blah blah. Tinggal tambahkan saja makanan atau minuman yang ingin kalian pesan. Sebagai alternatif, kalian juga dapat mengatakan I'd like to take blah blah blah. Misalnya nih, kalian ingin memesan ikan bakar dan sop jagung. Ikan bakar dan sop jagung. Kalimat bahasa Inggrisnya akan berbunyi I'd like to take grilled fish and corn soup. I'd like to take grilled fish and corn soup. Yang kedua, kalian juga dapat mengatakan I'd like to place an order for blah blah blah. Sebagai contohnya, misalnya nih, kalian ingin memesan ayam pahgang dan juga kentang tumbuk. Kalian dapat mengatakan I'd like to place an order for roasted chicken and smashed potato. I'd like to place an order for roasted chicken and smashed potato. Lalu, gimana nih, kalau kalian ingin membungkus makanan kalian? Gimana ya, cara pesannya dalam bahasa Inggris? Jika tidak ingin makan di tempat, kalian dapat bilang I'd like to have blah 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 for take out. Contohnya, misalnya nih, kalian ingin membungkus lasagna. Misalnya, mau membungkus lasagna untuk teman kalian di hotel. Kalimatnya akan berbunyi I'd like to have vegetarian lasagna for take out. I'd like to have vegetarian lasagna for take out. Excuse me. Yes, how may I help you? I'd like to pay you now. Can I see the bill please? Of course. Please kindly wait for a moment. Okay. Kalian dapat menggunakan I'd like to pay now. Can I see the bill please? I'd like to pay now. Can I see the bill please? Aku atau saya ingin membayar sekarang. Boleh lihat notanya? Sebagai opsi lain, kalian juga bisa memakai Could you please bring me the receipt? Could you please bring me the receipt? Ini kalau diartikan apakah Anda atau kamu bisa membawakan saya notanya? Misal, untuk situasi yang berbeda, kalian ingin memasukkan biaya makanan dan minuman kalian ke tagihan kamar hotel. Untuk situasi seperti itu, kalian bisa bilang Could you please charge this to my room number? Could you please charge this to my room number? Nah, kalau kalian ingin patungan atau kalian ingin membagi pembayarannya ke beberapa orang, misal nih, ingin dibagi ke tiga orang, kalian bisa menggunakan mengungkapan Could you please split the bill for blah 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 people? Karena orangnya ada tiga, kalimatnya menjadi Could you please split the bill for three people? Could you please split the bill for three people? The wood was amazing. The rasta chicken is my favorite. Thank you. I'm glad that you liked it. Thanks for visiting our restaurant. Tidak ada salahnya lho, berterima kasih atas makanan, minuman, dan pelayanan yang diberikan kepada kalian dari restoran tersebut. Untuk itu, kalian bisa bilang The food was amazing. The food was amazing. Thank you. Sebagai alternatif lainnya, kalian juga bisa menggunakan Thank you for the excellent food and service. Thank you for the excellent food and service. Thank you for the warm hospitality. Thank you for the warm hospitality. Itu dia, ungkapan-ungkapan bahasa Inggris yang dapat kalian gunakan ketika kalian berada di restoran. Kalau menurut kalian, konten ini bermanfaat, pastikan kalian like, komen di bawah, dan juga subscribe channel YouTube ini karena ada banyak konten mengenai English for Professionals. Thanks for watching. Bye everyone! Terima kasih telah menonton!